Hai Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya yaitu setelan service bagaimana kabar sobat semuanya baik-baik saja ya semoga selalu sehat dimanapun berada kali ini saya akan sharing lagi tentang cara menghilangkan preview select eh preview preview apa Mas eh apa ya Nah contohnya seperti inilah yang preview itu tadi ada yang nanya Mas secara ngilangin ini gimana sih gitu katanya ini ngalangin gitu ngalangin ngangin tampilan ya sebenarnya ini itu untuk membantu kita nah ini select file to preview nggak bisa dihilangin digeser di sini digeser nggak bisa teman-teman katanya ngalangin tampilan katanya sepertinya ini untuk memudahkan kita melihat file terus ini preview nya nanti kelihatan di sini itu cuma kalau misalkan mau dihilangin ya gampang ya Nah kalau kita klik preview nanti kelihatan gambarnya gitu kan seperti ini ya kayak gitu untuk mempermudah kita sebenarnya cuma kalau misalkan lagi nggak digunain tadi ada orang enggak tahu cara ngilangin preview nya lagi sebenarnya mudah ya jadi eh ya kalau misalkan nggak tahu ya susah juga Nah kita geser cuma kayak gini saja ya sebenarnya hanya tinggal memakai keyboard saja ya teman-teman ya keyboard apa mas keyboard laptop ya iya keyboard ALT huruf ALT dan huruf P ya Hai kombinasi keyboard ALT plus P nanti akan tampil seperti ini hilang preview nya ya jadi full lagi kalau misalkan mau diadain preview lagi ya tekan lagi ALT huruf P maka dia akan muncul seperti ini lagi ya seperti itu teman-teman ya mungkin ini hanyalah info receh ya tapi nggak apa-apa lah info receh juga siapa tahu teman-teman ada yang belum tahu gitu maka saya upload saja kayak gitu ya Oke teman-teman teman-teman mungkin infonya cukup sampai disini saja terima kasih sudah lidar menonton ya jangan lupa like atau subscribe channelnya agar channelnya rame agar rame agar gak sepi ya nggak mau wah kalau nggak mau apa nggak mau juga ya sudah hadir pun sudah terima kasih weh teman-teman semoga selalu sehat dimanapun berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati